assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dan hari ini saya berada di kebun TMK ya teman-teman ini TMK kita yang varetas itu itu F1 hari ini melakukan pemanenan ya teman-teman jadi ini di usia 91 hari setelah tanam disini melakukan pemanenan yang kelima ya teman-teman dan di sebelah sana yang melakukan pemanenan jadi untuk pemanenan yang keempat kemarin mendapatkan 35 kilo ya teman-teman dengan harga 38 per kilonya oke teman-teman jadi untuk panen yang kelima ini untuk TMK nya mendapatkan 49 kilo ya teman-teman yang kemarin panen keempat mendapatkan 35 kilo ini varetas takranya teman-teman jadi tadi selesai panen cabai keriting lalu ke cabai rawit ya teman-teman ya oke teman-teman jadi untuk panen hari ini untuk cabai keritingnya tadi mendapatkan 48 kilo ya teman-teman dengan harga Rp 32.000 dan untuk cakra lokalnya ini teman-teman mendapatkan 83 kilo dengan harga 67 ya untuk cakra lokal teman-teman dan untuk kalibernya ini kalibernya mendapatkan 25 kilo ya teman-teman dengan harga harga kalibernya 62 ya teman-teman dan ini rintanya pembuhan kedua udah mulai metik ya teman-teman ini tadi dapat 8 kilo dan harganya untuk rintanya kena harga 57 ya teman-teman oke teman-teman Alhamdulillah untuk panen hari ini lumayan meningkat dari yang kemarin ya teman-teman oke teman-teman setelah tadi melakukan pemanenan ya dari pagi sampai tengah hari dan ini sore ya teman-teman ini menjelang sore ini udah jam setengah tiga sore nih ya teman-teman kita lanjutkan lanjut penyepraian ya teman-teman jadi untuk penyepraian kali ini ini seberai setelah panen ya teman-teman jadi untuk insektisidanya ini untuk pencegahan hamanya sama kutu-kutuan kita menggunakan ini ya teman-teman ini insektisidanya merek dagangnya Regen teman-teman dengan bahan aktifnya pipronil ya teman-teman oke ini menggunakan 10 mili per tanki nya dan kita mix sama ini ya teman-teman ini merek dagangnya top door ini bahan aktifnya imidacloprid ya teman-teman jadi untuk imidacloprid nya kita menggunakan 2 sendok makan dan untuk fungsi danya teman-teman kita menggunakan antrakol ya teman-teman ini merek dagangnya antrakol dan bahan aktifnya ini ya propinep ya teman-teman ini kita menggunakan 5 sendok makan ya untuk antrakolnya kita mix sama amistartop ya teman-teman amistartop jadi ini dua bahan aktif ajaxi strobin dan bv konazol ya teman-teman ini menggunakan 10 mili dan untuk nutrisinya kita pakai mkp ya teman-teman mkp nya kita pakai 3 sendok makan dan yang terakhir penembus ini perkak penembus ini ya teman-teman kita pakai merek dagang spider ini kita pakai 10 mili kurang lebihnya teman-teman jadi semua bahan tadi untuk dosis 1 tanki 16 liter ya kurang lebihnya teman-teman dan disini saya langsung mengaduk banyak ya satu drum ya teman-teman tadi ya ini udah kita aduk tadi disini dan untuk penyepraian kali ini menggunakan tanki sprayer gendong ya teman-teman manual biasanya kita pakai selang 100 meter nih dan di sebelah sana yang melakukan penyepraian teman-teman tuh di sebelah sana satu ada dua kawan ya teman-teman yang melakukan penyepraian kali ini dan di sebelah sana satu tuh dan ini kondisi cabai kita ya teman-teman Alhamdulillah buah mudanya udah bermunculan nih sama bunganya juga ya teman-teman teman-teman dan daunnya pun udah terlihat mulai segar udah sembuh dari bukur daun kemarin ya teman-teman ini yang udah dilakukan penyepraian tadi ya dan ini kelihatan ada putih-putih ini ini antrakol tadi ya teman-teman teman-teman Alhamdulillah nih bunganya pun terus bermunculan nih teman-teman oke teman-teman cukup disini dulu ya video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan tekan dengan cara tekan like komen dan subscribe ya teman-teman terakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah gitu ya 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 Terima kasih.